assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik kemarin saya sudah mereview mesin gilingan badimini atau resmil mini merek caltron ini ya dengan penggeraknya yaitu honda g200 made in thailand dan di video kali ini saya akan memberikan cara menyetingnya agar berasnya nanti hasilnya bagus dan maksimal hasilnya bisa putih oke kita akan langsung aja seperti apa caranya yang pertama kita buka terlebih dahulu ini dua buah baut ini yang merah kita buka dulu ya setelah dibuka seperti ini nih ya ini kelihatan dalamnya ya seperti ini telah dibuka baru kita akan melakukan penyetelannya ya yang pertama kita harus kendorkan ini baut ini dengan kunci 10 ini karena ada satu nah ini kan ada penjepitnya ya yang di kan ada dua buah baut nah ini kita gunakan kunci 10 teman-teman bisa menggunakan kunci 10 seperti ini ring ataupun teh juga bisa ya ini kita kendorkan nih baut ini dan yang satunya lagi ini dan yang dibelakangnya kan juga ada lagi jadi empat harus dikendorkan dulu dan kita sesuaikan ya untuk settingan ininya agar pas hasilnya tuh berahnya halus ya untuk menyetelnya harus kendorkan dulu setelah dikendorkan baru kita ukur ini seperti ini ini udah ada saya setel ya dan ini kurang lebih untuk celahnya itu sekitar 5 milian teman-teman ya untuk hasil yang maksimal biasanya kurang lebih celahnya sekitar 5 milian ya celah antara ini baut penjepitnya atau pisau penjepitnya ini 5 mili ini pisau ini kan menjadi dikasar-geser ini bisa disetel sesuai dengan kebutuhan supaya hasilnya maksimal ini harus setel harus pas ya untuk kurang lebih itu celahnya sekitar 5 mili untuk penyetelannya sendiri dan setelah disetel ini nanti ketika teman-teman menggunakan ataupun sedang dipakai itu jangan sampai nantinya ini ini jangan terlalu renggang ataupun terlalu rapat nanti hasilnya tidak maksimal ataupun kurang bagus di berahnya dan untuk pada bagian ininya ini stem pad jangan lupa diisi dan di bagian sini ini ketika melakukan penggilan jangan sampai ini kotor ataupun banyak sekam ataupun setelah dipakai ini dibersihkan di sebelah sini supaya hasilnya maksimal kalau tidak dibersihkan nanti di sini akan timbul terus ya apa sekam-sekam di sini nanti hasilnya kurang maksimal ya teman-teman jadi di sebelah sini harus selalu dibersihkan dan selalu bersih dan untuk yang berikutnya lagi nih di penyetelan ini tuas ya di tuasnya ini kan ada empat ya kalau sebelah sini dipakai paling luar ini seperti ini posisinya ini untuk berasnya agak basah ya jadi keluarnya nanti berasnya kegilingan itu enggak terlalu banyak lah kalau ini nah yang kedua ini agak kering sedikit dan kalau yang ketiga juga yang enggak kering kalau yang keempatnya ini atau yang terakhirnya nanti yang paling kering ya ini yang ketiga yang disesuaikan dengan kondisi beras nanti semakin ke sini makin kedalam ininya masuk seperti ini tuh hasilnya bisa semakin cepat dan berasnya bisa langsung putih sekali-sekali giling bisa langsung putih hasilnya ini juga disesuaikan ya teman-teman untuk pengaturan tuas di bagian sininya biasanya kita langsung pakai ini aja nggak papa apabila nanti padinya itu gabahnya itu udah kering bisa langsung kesini saja untuk penyetelannya ya teman-teman dan itulah seperti itu ya untuk penyetelannya saat selesai kita tutup kembali dan kencangkan lagi kedua baut ini ya nih sangat sampai ini gendau nanti juga pengaruh goyang-goyang kalau ini terlalu gendau ini harus benar-benar kencang untuk kedua baut tersebut selesai seperti ini kita akan langsung aja tes seperti seperti apa untuk hasilnya penyetelan seperti itu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ya seperti itulah tadi teman-teman ya untuk cara penyetelannya dan ini berasnya hasilnya cukup putih ya cukup bagus untuk hasil daripada berasnya sendiri ini tapi untuk kalau dedaknya sendiri ini menurut saya ini sangat kasar ya tapi ini bisa digunakan untuk pakan tenak ini masih bisa untuk kasar dedak seperti ini dan ini untuk seperti itulah untuk cara penyetelan pada gilingan padi atau resmi mini ini dengan mesin penggerak Honda G200 Made in Thailand ya teman-teman apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh